Kalo ada yang ganteng benih sharing shimmering splendid gini, Uncle Reza aktif banget ya bun Ayah sampe ngomelin Uncle Reza karena gak fokus kerja nih sayang Sayang, anak-anak lagi pada healing-healing nih di villanya Onsu Family Tuh, tim dari Rode Onsu ngadain challenge yang seru banget Yaitu ngumpulin bola sebanyak-banyaknya di kolom renang Siapa ya yang bakal menang? Tim Onyo atau tim Uncle Virus? Sayang, ternyata Transmedia menjadi saksi semua perjalanan ayah loh Termasuk sama bunda Kalo anak-anak liat bunda begini, reaksi mereka gimana ya? Nah, tempat itu kalo kita mau nikahan, gratis! Makanan semua dari dia! Selalu happy Good morning sayang-sayang sayang Nah, pagi hari ini seperti biasa aktivitas di vila Dan aktivitas bersama Rode Onsu Family Ya gak apa Rode? Yoi, dalam rangka apanya di vila ini nyok? Di vila ini dalam rangka mengingat hari tidak ada bunda disini sepi Ini lapet juga ya Iya Aduh Kita cek makanan di dapur kali ya Oke, yuk Let's go Aduh 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 Ngomong hantunya kaya aneh ya, Nyoh Hobi nongkrong di dapur Hihihi Oh Cetan mukanya hitam banget ya Tolong Aduh, Nyoh, Ayah Itu ngapain, Cia? Aduh, Ayah Itu Mau bikin konten Apa, goreng peyek Terus tadi malah kompurnya Ngedak Aduh Aduh Kok gak elunya? Aduh Aduh Susah tadi Ayah Tadi kan mau bikin ini Makanya kalau gak bisa jangan so-so pada bikin ya Aduh 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 Berbahaya Ya, ini mah bukan hantu Tapi Angkel Reja Angkel Angkel Mending benerin genteng bocor Daripada sibuk masak-masakan di dapur Sanya Sanya Kena kok ya Lah Orangnya mana nih? Dimana dia? Lihat tadi dia Camkel Reja gak? Lihat di mana dia? Tadi ah liat dia di sini Yuk liat dia di mana? Cepat Aduh Gini ini aku kan ga bisa tadi peyeknya oooooh ini nih iya nih ayo pas aja nih dia bisa jual itu ya bisa bikin peyek 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 ini mah gue tau kali udah pernah ketemu iya ya lu baru terang aku ketemu disitu oh mungkin ketemu disitu orang wilayah tempat kita beda ini pasti udah diincer deh ala 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 tadi dia nanyain alamat ayah alamatnya vila kabensi dimana terus masuk disana yaudah aku ajak kesini alamat apa? vila ini yaudah yaudah masak masak yuk lu pengen banget sih kisah hidup lu gue denger kita mau masuk apa sayang? apakah ini membuat kita penasaran? ya tentu karena jari daun sun selalu memberi yang terbaik untuk kalian semua jangan lupa nonton dari langsung terus setiap 1 dan minggu jam 4 sore hanya di trans tv ini dari langsung sayang 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 ini jadi sempat viral ya waktu itu masih jualan peyek masih oke yuk sekarang kita lihat cara pembuatannya yuk pertama kita ini udah ada tepungnya terus ini ada bumbu-bumbunya juga ini ada kemiri ada santan ada garam juga ketumbar, daun jeruk penyedap rasa sedikit kita hari ini buatnya yang topping kacang jadi kita mulai dari tepungnya ya biar makin seru harus ada yang nyanyi ayah kita panggil ya penyanyi kita ini dia ya Angkor Reza iwa peyek iwa peyek iwa peyek iwa peyek nasi jago sampe tuwe sampe nenek the oncu no.1 iwa peyek iwa peyek iwa peyek nasi jago sampe tuwe sampe nenek iwa peyek nasi jago sampe nenek iwa peyek nasi jago bengkis pakai sendok kacang ase disini aku menghibur kamu bahagia dan bahagia selalu iya lo bahagia emak lu nangis benar lah emak ngeja lah iya betul ini kan peyek yang tadi dibawa ini Susah senang kita bersama-sama, hari pendung ataupun hari cerah Kalau dilihat-lihat buat peyek tuh susah-susah gampang ya sayang Susahnya kita tuh harus ekstra sabar banget waktu gorengnya Ini berarti kalau ngadon tuh masih sendirian? Iya masih, ada karyawan ya tuh Oh udah karyawan, sekarang berapa karyawannya? Dua orang Dua orang, wii karyawan Sudah mempekerjakan orang lain juga Ya geser Gak apa-apa Kadang-kadang masih Kamu itu jualnya apa? Per kilo atau apa sih? Per kilo ada per pack ada per toples juga Nah kalau per kilo berapa? Kalau per kilo itu 90 ribu 90 ribu per toples? Per toples itu 60 ribu Kita ada yang kemasan kecil juga yang ekonomis yang 15 ribu Wow Berarti satu hari bisa jual berapa? Itu bisa, kalau yang kecil itu bisa 100 piece Satu hari Satu hari ya Kecil 100 piece Pengirimannya udah sampai mana nih? Kita pengirimannya selain Indonesia ada Singapura, Taiwan, Hongkong, sama Malaysia Ya Oh my God Bahkan ke Turki juga udah pula kirim Oh ya? Tidak Tadi kemudian di kamera itu jelek Tidak 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 Kalau bawa ini ribet ya ada, abis ini dia mau makan, lu beliin makanan oke, ini dimasukin ya nah ini menarik juga, aku tuh baru tau bikin peku dari dia loh jadi di pinggir dulu, nah pinggirnya baru dikasih kacang kacangnya banyakin lagi, kacangnya banyakin lagi ayo super ini kita gitu onyong mau coba, onyong keren onyong yang suka kacangnya, kacang dulu makasih ya nah, nyawancang lagi, menceran ayo, kita belajar, ntar bikin peyek makanya kalau ukuran peyek, sayang, itu semua ukurannya nggak ada yang sama beda-beda sibuk kasian kak, orang lagi syutingnya tadi kata itu di kamera keringetan ini sekecil ini emang alam gedean alam gedean alam gedean alam di banding begini awam lebih besar itu kecil tapi merasa kak di kak itu merasa Itu merasa angin dari sana, Ganteng. Ya karena lu yang calling, jadi dia bilang, iya 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 biar aman deh. Mau tiupin aja kak ya, gak apa-apa kan. Makanya mau di tiupin juga. Enggak kak, terima kasih ya. Panas nyok. Oh makasih banyak. Di angkat dulu. Oh ini di angkat dulu. Cepat angkatnya mah. Cepat nih. Ini mana buat angkat tadi. Saringan mana, saringan. Oh iya. Cepat. Kayaknya pake itu aja deh, gak apa-apa ya. Makanya jadi dia pake anak kos. Jadi berawalan jadi kos-kos kan. Anggereja bikin, bukannya Anggereja lagi. Bukan anak kos, ayah. Buah dalin aku aja. Aku mau buka geprek anak kos. Ya. Boleh ya. Ini panas loh Anggereja. Ya tuh kan. Panas nyok. Kasian nyok jauh-jauh. Ada ntar. Hmm. Hmm. Anggereja dulu itu kerjanya di... Di... Salon. Hahaha. Lalu di salon. Terus akhirnya sama mbak Jess. Wah ini lucu nih ya. Kalo gue gabung geng gue. Ya. Terima. Alhamdulillah. Ada peningkatan ya. Tapi kan di salon kan memang... Walaupun belum di bagian pemotongan tapi... Admin. Engga. Lu kan kerembat-kerembat. Kerembat tante. Ya. 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 Apa kabar? Lama gak kesini ya tante. Hahaha. Tapi dia anaknya rajin. Makanya dia akhirnya. Dari hasil jualan ini udah bisa dapet apa aja nih mas? Ehm. Udah ada... Gak banyak sih. Udah beli apa aja? Udah bisa tinggal di Ruko. Dari awalnya dari Ruko. Dari awalnya dari Ruko. Dari awalnya dari Ruko. Dari awalnya dari Ruko. Kamu tinggal di Ruko. Kamu tinggal di situ juga? Ya tinggal di situ juga. Jadi kita ada outlet di bawah. Kayak oleh-oleh gitu. Kita buat seperti itu. Karena banyak customer yang awalnya pas di Ruko itu pengen lihat langsung gitu. Jadi kita kalau kos-kosan kan agak risi sama Bapak yang punya Ruko. Jadi kita pindahnya ke... Bukan risi maksudnya enggak enak ya? Enggak enak ya. Ini terakhir tuh. Angkat. Siati Nyo. Mau kemana nih yang menyebrang. Tersumpah. Nah setelah sini. Nampik. Nah. Wih. Plihai banget ya tangannya ya Nyo. Harus. Nyo. Angkatin. Tangan loh. Ya jangan ya. 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 Pakai tangan. Ya iyalah. Gak bisa ya itu kalau diangkat pakai tangan. Kalau buat midget kakak ini bisa. Kalau pergaulan cuma lantai tujuh kosan. Lantai tujuh kosan. Jadi begini ya. Betul. Agak liar gitu ya. Ya. Sabtu kan kadang ke rumah kan. Dilihat nih alam. Dilihat alam. Dilihat ke atas ada gunung. Gunung. Sudah teralak. Gunung Pangrango. Nih. Coba kareja yang angkat. Coba kareja yang angkat ya. Ajarin tuh. Ajarin tuh. Ajarin kak caranya gimana. Hmm. Ini udah mateng nih. Udah mateng. Kaleng 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 kaleng. Aduh nyiprat, nyiprat ya? Panas kira-kira tangan. Emang goreng telor? Apa sih nyipratnya seapasih? Gini tadi kira-kira ini ya ya beneran. Gak sekencang itu Patna. Sampai begitu banget lu. Nah ini udah jadi? Iya. Oke? Hanya di Dari Donsu. Sayang, sayang, sayang.